What's up basketball fans, welcome back to Time Out Indonesia melawan Tanduoy ala Filipinas dimana Jalan-Jalan Indonesia harus kalah lagi kemarin dengan skor 9287 dan seperti biasa kalahnya hanya di quarter keempat gue gemes banget sih malah ini pas nonton jadi masuk ke quarter 4 mereka hanya down 2 point 67-69 tapi sayangnya memulai quarter keempat itu udah langsung 2 turnovers jadi momentumnya langsung pindah ke ala Filipinas dan setelah itu pun mereka hanya bisa mencetak 8 point di 8 menit 20 detik pertama jadi offense mereka macet banget gak tau kenapa kayak selalu gitu aja sih kayak kehilangan fokus aja untuk eksekusi offense yang sudah diberikan oleh para pelatih di quarter keempat nah ini penyakit yang harus dibetulkan oleh Coach Koko dan juga Coach James Clark jadi gue gak tau gimana mereka harus mencari tau apa sih sebenernya masalahnya di quarter keempat apa perlu ditulisin di boardnya Koko yang gede please execute the offense and no turnovers mungkin harus ditulisin gede-gede kali pas baru mau mulai quarter 4 but I like the effort of the players main quarter 2, quarter 3 mereka mainnya bagus banget and that's how I want to see them play for 4 quarters gitu jadi 4 quarter itu harus bisa bermain seperti mereka main di quarter 2 dan quarter 3 itu keren banget gue menurut gue sih kemana mereka di quarter 2 dan quarter 3 dan dari Tanwai ala Filipinas guys gue impressed banget dengan yang namanya Justin Brownlee ini orang cetak 36 point dan mainnya tuh apa ya smooth banget kalo gue bilang ini si Justin Brownlee kayaknya dia membuat game terlihat sangat mudah dan dia emang bekas juara PBA bersama Hinebra back to back back to back back to back MVP finals I don't know kalo gak salah sih kalo ada yang tau ntar tinggalin aja di komen tapi emangnya orang udah terbukti mentalnya mental juara bisa bawa tim juara so keliatan banget kemarin kualitasnya dan yang gue lebih amazed lagi attitude nya dia di luar lapangan gue belum pernah ketemu sama dia dan dia belum pernah ketemu sama gue gue kenalan sama dia kemarin very humble guy very nice guy jadi ini bagaimana gue build my access ya jadi gue kalo akses ke pemain itu biasanya gue temenan dulu dengan mereka kenalan I build my relationship with them dan nantinya kalo gue butuh interview biasanya mereka akan memberikan interview itu karena gue udah build relationship yang bertahun-tahun dengan mereka dan kemarin gue akhirnya kenalan dengan Justin Brownlee super nice guy di lapangan pun juga gue liat gak banyak tingkah ya so he just minding his own business let his game speaks jadi big ups to Justin Brownlee gue impress banget dengan Justin Brownlee kemarin yang kedua gue mau ngomongin adalah Bobby Ray Parks Jr Bobby Ray Parks Jr kemarin gue liat game nya udah more mature mature banget sekarang gak kayak dulu kalo dulu dia kayak sedikit out of control sekarang dia bisa jadi decoy jadi kemarin si Coach Jim yang lapang di kuatah 4 membuat si Bobby Ray Parks ini sebagai umpan dia selalu mendapatkan bola di post dan dia hanya dijaga oleh seorang Freddie Goldstein nah itu nah main jadi dia bisa survei lapangan siapa temennya yang kosong sehingga beberapa kali passingnya dia itu bisa membuat bisa memberikan temennya itu pencetak point jadi gue liat main game nya Bobby Ray Parks udah apa ya mature banget yang satu kali main di kuatah 4 dikasih satu kaki fade away which is really hard to make kayak itu kayak Dirk Nowitzki banget dan dia kemarin selesai kalau hal dengan 14 point but his impact was luar biasa banget sih untuk ala pilih Kinas dan dari Charles Ness Indonesia sendiri kemarin Brian Williams 22 point 14 rebound dan Sandi kemarin 19 point dan Mario Wisang 17 point Sandi gue impressed banget all year long konsisten mainnya dan Mario juga sekarang udah bener-bener konsisten beberapa game terakhirnya selalu double digit pointsnya so this is a good sign dan kemarin The Corey Jones setelah tau mungkin dia kalau gak akan bermain lagi di Charles Ness Indonesia di pertanyaan berikutnya melakukan 2 monster slams just to leave his mark with Charles Ness Indonesia jadi itu keren banget cara dia menutup karir pendek ya bersama Charles Ness Indonesia but thank you The Corey Jones for your efforts your hard work kita semua Charles Ness Indonesia mau say thank you lah pokoknya untuk dia we really appreciate your hard work dan yang datang untuk The Corey Jones namanya Shane Edwards nah ini gue juga gak terlalu banyak dapat informasi walaupun banyak banget yang nanya tentang Shane Edwards ke gue yang gue tau dia 30 tahun tingginya 6'8 atau 2 meter 3 terakhir itu bermain di NBG League bersama Delaware 87ers nah di Delaware 87ers ini dia bermain selama 11 kali average itu 5 point per game dan 4,3 rebound per game tapi gue sukanya dia udah punya pengalaman bermain di Southeast Asia dia pernah bermain di PBA bersama Alaska Aces Februari 20 2016 dia sign dengan Alaska menggantikan Rob Dozier dan kalau gue liat game nya itu dia atletik banget si Shane Edwards really active big body I like it untuk karena Charles Ness Indonesia butuh size jadi ini perfect pick banget menurut gue untuk Charles Ness Indonesia dia bisa rebound bisa blocks dan dia bisa run the floor jadi bisa lari tuh big yang bisa lari and then his 3 pointer i think is decent gue gak terlalu liat dia banyak nembak 3 point tapi ada hal lainnya satu dia bisa lah nembak 3 point which is he has a good shooting form so this is good untuk Charles Ness Indonesia untuk spread the floor so hopefully jet lag nya gak parah karena gue tau Shane Edwards ini kemaren baru nyampe hari Sabtu malem di Surabaya jadi pas standing dia nyampe di hotel istirahat sehari hari minggu mungkin kan gak ada practice libur mungkin dia bisa ngelawan jet lag nya tapi hari Senin sudah traveling lagi ke Hong Kong yang lumayan jauh which is terbangnya Surabaya KL, KL Hong Kong and then besok gue rasa mungkin cuma walkthrough aja dengan Koko strategi shoot around mungkin break a sweat lah keringetan dulu biar mungkin jet lag nya juga bisa berkurang jadi hopefully hari Rabu dia udah fit at least 90% udah gak ngantuk-ngantuk nanti because lawannya susah Hong Kong Eastern yang kita tau juara bertahan dan kemarin juga sempet memberikan kekalahan yang sangat menyakitkan untuk Charles Ness Indonesia di game pertama so hopefully bisa menang Charles Ness Indonesia di game berikutnya gue harapkan dan juga gue mau lihat lagi tentang Shane Edwards ada catatan jadi gue agak ngadep kebawah dia itu di game pertamanya bersama Delaware sebenernya mainnya bagus loh mencetak double-double 19 point and 10 rebounds jadi gue gak tau kenapa setelah itu karena gak ada informasi yang gue bisa dapatkan tapi ini potensialnya untuk Shane Edwards dengan Charles Ness Indonesia sangat tinggi gue bilang asalkan dia masih in shape sekarang gue gak tau dia shape-nya kayak apa itu akan sangat penting untuk seorang import so let's find out on Wednesday night ntar kita sama-sama cari tau aja gue penasaran juga dikira-kira bisa membantu seberapa banyak untuk Charles Ness Indonesia dan satu berita lagi yang terakhir adalah Rudy Lingganai sudah tidak bersama Charles Ness Indonesia kemarin sudah dirilis dan berarti sekarang Charles Ness Indonesia punya satu slot untuk heritage import yang gue belum tau belum ada beritanya belum ada gosipnya siapa yang akan menggantikan kemarin juga katanya Alex Zhao itu sempet datang ke Surabaya tapi setelah beberapa kali latihan katanya gak bisa compete dengan yang lain jadi udah dipulangin lagi and then gue baca tadi gue research coba di online untuk mencari siapa sih pemain Philippines yang available gue liat ada beberapa nama yang lumayan pernah main di PBA ada Keith Jensen ada Chris Ellis Chris Air Force One Alice and then ada Jason Dutchman jadi itu mungkin 3 agensin untuk importan heritage tapi gue gak tau siapa mereka akan menggantikan semoga mereka akan menggantikan kemarin Chris Ellis bagus tapi dia kemarin sempet kena penyakit kidney kidney itu apa ya gue lupa ginjal jadi gue gak tau sekarang kondisinya tapi kemarin gue ngobrol sama Chris Ellis dia bilang sih dia sudah siap kalau gak ada panggilan dari Charles Nest Indonesia jadi semoga kita lihat siapa mereka akan menggantikan untuk importan heritage 2 dan bboy update kemarin terakhir ngomong dia usahakan hari Rabu akan bermain untuk Charles Nest Indonesia melawan Hongkong katanya seharusnya si ankle nya udah gak sebengkak kemarin nanti untuk hari Rabu jadi kita berdoa untuk itu karena kita butuh bboy untuk defense dan offense juga jadi good luck ke Charles Nest Indonesia semoga bisa mematakan 7 game losing streak ini let's get a win kita udah kangen banget nih Charles Nest Indonesia menang semoga biar lebih semangat lagi kalau menang nanti pasti lebih percaya diri lagi pada pemainnya so i'm praying for that hopefully they can get a win on Wednesday night kalau gitu guys itu aja video gue hopefully you guys like it jangan lupa untuk dikasih like jangan lupa untuk comment jangan lupa juga bagi yang belum subscribe please subscribe and thank you guys for watching and i'll see you guys in the next video video so thank you Terima kasih.